Pak, terkait RPJMD ini Pak, apa sih Pak penekanan kepada Ibu Bupati sendiri Pak? Penekanan kepada Ibu Bupati sendiri Pak ya, dalam target yang dalam waktu dekat ini Pak? Ya, pertama penekanan kita ya, supaya RPJMD ini dapat mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat ke bawah ya. Yang mungkin, kemudian juga kepentingan-kepentingan masyarakat. Misalnya jalan, kemudian prasaran-jalan serana, apa yang menjadi targetnya kan. Misalnya sekarang satu, kita sedang mengenuh rumah sakit. Rumah sakit ini kan sangat diperlukan masyarakat. Kemudian air bersih, yang menjadi program Ibu Bupati. Nah, air bersih ini harus apa? Simulasi dengan provinsi dan pusat. Karena nanti maksudnya begini, keroyokan. Nah, di kabupaten, berapa nyiapkan dananya, di provinsi berapa, pusat juga berapa. Sehingga dalam target sekian tahun ini tuntas air bersih. Nah, karena air bersih ini perlu, kita ada pelabuhan, ada sekolah BDN, ada sekolah perhubungan darat ya. Nah, kemudian nanti juga insya Allah akan masuk lagi satu universitas. Politek industri. Politek industri yang akan masuk lagi ke bawah ini. Nah, kami di provinsi ini akan mensupport. Akan mensupport terus. Di penekanan-penekanan tadi, ya. Apa yang menjadi kepentingan masyarakat lama, itu yang diperitaskan.